Halo bro, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa Di Mulifa Channel Oke memang dalam beberapa tahun ini Artis-artis Minang ya Bapak masih jejarkan diri Dengan penyanyi-penyanyi nasional Walaupun mereka tidak pernah tampil Di televisi nasional Tapi karya-karya mereka itu sangat booming-booming sekali Mungkin banyak juga yang trending ya Seperti kalau artis-artis penyanyi Minangnya Yang lelaki-laki yaitu David Istanbul Pinggi Prananda, Ipang Thomas Aria, Andrade Spati dan lain-lain Jadi disini kita akan rangkum beberapa Buah nama Dari para penyanyi Minang Yang perempuan Yang sukses, tergolong sukses Dan mereka ini trending semua Bahkan sampai ke internasional Salah satunya seperti Fanny Fabiola Fanny Fabiola ini juga Korea Fanny Fabiola pun sering direaksin Oleh penyanyi-penyanyi dari luar negeri Dari netizen-netizen luar negeri Bahkan lokal Nah ini asli Minang Mengawali karirnya dengan Malagu Minang Oke, kita mulai saja Ini dia beberapa nama penyanyi Minang Perempuan yang sukses Dan mungkin banyak sekali juga Followernya Oke, yang pertama yaitu Kintani Kintani Putri Media Darah kelahiran tahun 1997 Asal Payakumbu ini Punya pengikut sebanyak 371 ribu Di Instagram Ia memiliki wajah cantik yang sering dianggap mirip dengan Raisa Kintani populer lewat lagu Gamang disesok mimpi dan cinto sepusukuan Sebenarnya selain mengeluarkan lagu dengan menggunakan bahasa Minang Wanita cantik tersebut juga sering menyanyikan sejumlah lagu dari penyanyi Indonesia lainnya Berbagai lagu tersebut Ia cover dan diunggah di akun Youtube miliknya Dan tentunya wanita cantik tersebut Juga begitu banyak didolakan oleh sejumlah kaum remaja, milenial maupun orang dewasa Oke, kali ini saya akan memberitahu Saya sedang memakai baju geng 123 Bagus sekali dan memang cocok buat badan-badan seperti saya ini Dan kalian juga silahkan beli Grocernya itu 0815 8484 1239 Di Tanah Abang ya Untuk grocernya Buat konsumen mungkin bisa beli di toko-toko terdekat Oke, kita lanjutkan Nama yang kedua yaitu Rayola Lakshmi Yola Aurelia Lakshmi atau yang dikenal sebagai Rayola ini Lahir 31 Maret 1996 Adalah penyanyi pop Minang Ia mulai dikenal lewat tembang perdananya yaitu Hanyo Punyo Cinto Sekitar tahun 2012 Lagu Rantau Dempa Jauh yang dinyanyikan bersama Ipang juga meraih kesuksesan besar Dia merupakan penyanyi cantik dengan suara khas dan memiliki pengikut di Instagram sebanyak 298 ribu Rayola sudah memulai menyanyi sejak kecil Anak ketiga ya dari 4 orang-orang saudara ini pada umur 7 tahun Dengan les privat untuk mengasah kemampuan bermusik dan bidang tarik suara Dibina vokali sari musik di bawah pimpinan Andre Baruni Nah, seiring berjalannya waktu Rayola mulai mengikuti berbagai macam lomba Menyanyi Seperti festival atau lomba-lomba solo song dari semua tingkat Tingkat anak-anak remaja dan juga tingkat umum Nah, Rayola memulai rekaman pada kelas 1 SMA 2 Padang saat berumur 17 tahun Pada album pertama lagu Hanyo Punyo Cinto melambungkan namanya Diblantika Musik Lokal, Sumatera Barat Rayola masih muda dan karirnya masih sangat panjang Walaupun sudah mempunyai anak dan suami ya Nah, yang ketiga yaitu Ratu Sikumba Rasanya tak ada yang tidak mengenal pemilik nama asli Ratu Prilia Menes ini di Sumatera Barat ya Tahun 2016 ya, ia mendapat anugerah musik Minang Kategori penyanyi Minang terfavorit Ia mengawali karirnya pada tahun 2009 Dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment Di Sumatera Barat Nah, pada tahun 2020 Ia mengeluarkan single berjudul Coba Jadi Aku di bawah naungan label Man's Entertainment Sejumlah lagu yang dibawakan seperti Maulang Sayang Jambangan Pera Dan masih banyak lainnya Nah, Ratu memiliki pengikut Instagram semuanya 278 ribuan Bahkan sekarang sudah lebih ya Sudah berjalan Yang keempat yaitu Elsa Pitaloka Elsa berasal dari Bukit Tinggi Lagunya sudah jutaan kali diputar di Youtube Beberapa albumnya yang terkenal seperti Balulu Watangi Kadado Selain kerap merilis lagu sendiri Ia juga beberapa kali berkolaborasi dengan penyanyi lain Seperti Andra Respati dan pencipta lagu Thomas Aryan Bahkan Elsa sendiri sudah nampak sejak dirinya masih berusia 4 tahun Saat itu ia sering mengikuti berbagai macam lomba menyanyi Hingga usianya beranjak dewasa Ia terus mengasah kemampuannya Pada usianya yang ke-21 Ia berhasil mengeluarkan 9 album loh guys Elsa memiliki pengikut sebanyak 203 ribuan 200 ribuan lebih lah ya Yang kelima yaitu Fanny Fabiola Fanny Fabiola yang lahir pada 3 Juli 1987 adalah penyanyi lagu-lagu Minang dan Pop Lawas Ia telah merilis 20 album yang beberapa diantaranya telah memiliki video klip yang diunggah di kanal Youtube pribadinya Bernama Fanny Fabiola Dekirian Dan kemarin juga ada konser tunggal 20 tahun berkarir ya Fanny sendiri adalah istri dari arranger Minang ternama yaitu Dekirian Fanny Fabiola makin dikenal setelah meng-cover lagu milik Selain Dian Berjudul The Power of Love Video cover yang diunggah di kanal Youtubenya tersebut telah direaksin oleh vlogger Dalam negeri hingga mancanegara Itu keren sekali Yang keenam yaitu Ovi Firsti Ovi Firsti merupakan salah satu penyanyi Minang yang cukup terkenal Banyak sudah lagu yang dinyanyikan Ovi Firsti Di antaranya lagu yang pernah dinyanyikan antara lain menunggu janji Hilang janji seki Jokmato Jodoh nantagantikan Haruk beganti seso Gamang manjago cinto Dan lain-lain Selain bernyanyi single Ovi Firsti juga berduet dengan penyanyi Minang pria lainnya Dan rata-rata lagu duet tersebut booming di media sosial Youtube, TikTok, dan lain-lain Ya seperti duet dengan Andra Respati, Arief Putra, duet dengan David Istanbul Ya kan? Oke, kita lanjut Yang ketujuh adalah Fauzana Nama lengkapnya adalah Irsal Fauzana Tetapi dia lebih populer dan dikenali oleh masyarakat Indonesia dengan nama Fauzana Lahir pada 15 November tahun 1999 Dia adalah penyanyi Minang cantik dan berhijab yang namanya sekarang ini tengah naik daun Setiap lagu yang diproduksinya selalu terkenal di Youtube Seperti di Sky Music dan akun Youtubenya sendiri mungkin Sukses membawakan lagu panik di awak kayo durang yang dinyanyikan secara duet dengan penyanyi pria itu Franz Membuat nama Fauzana semakin dikenal oleh masyarakat banyak di Indonesia Bahkan mungkin masyarakat luar dari Sumatera Barat juga banyak mendengarkan lagu ini ya Lagu tersebut sendiri berhasil ditonton lebih dari Oh ya seratusan juta ya Akan terus bertambah setiap harinya Selain lagu tersebut ada banyak lagu-lagu yang dibawakan oleh Fauzana ini Yang ditonton jutaan penonton Salah satunya adalah lagu yang berjudul Takabe Gadih Dirantau Dan Fauzana ini Sekarang masih terus trending Oke bro Jadi mari kita dukung selalu karya-karya anak negeri Baik lokal maupun mencakup nasional Itulah beberapa nama penyanyi-penyanyi Minang yang perempuan yang sukses berkarya di lagu daerah Sampai disini pencumpaan kita bersama saya Davan Mulifa dan geng 123 Seperti biasanya Majulah Minangkabau, Majulah Indonesia bersama saya Davan Mulifa selalu di Mulifa Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh